Urgensinya tuh seberapa urgensi punya pabrik? Karena ibu sebentar bilang, oke ada pabrik, oke ada pabrik. Pudu adalah 1M, kemudian omsetnya sebenarnya sudah 1M. Presenting Twin, diselenggarakan oleh kecap dan sirup Dana Brata. Buat hidangan istimewamu bersama Dana Brata. Dan didukung oleh Imago Rohani. Be healthy, be Imago. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 sejarah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sejarah selamat menikmati 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 Itu total dari bulan Mei, satu tahun, sampai bulan Maret sekarang, Mei 2020 sampai Maret 2021. 2020 sampai 2021 ya. Lanjut. Aset, benderaan profesional menurut saya, Biting, Guara Wiri, ada. Lalu modal bersama buka stok dan ada tabungan untuk persiapan membayar karyawan, membayar kondusen. Karena saya meyakini bahwa setiap misalnya kita harus mendahulukan hak-hak orang lain, sehingga kita punya perusahaan akan menjadi lancar. Betul ya? Jadi tidak boleh mengalahkan hak orang lain. Lalu, ada statement mengatakan bahwa jika suatu perusahaan tidak membeli rencana, diibaratkan kita berjalan di kegelapan tanpa tujuan. Karena arun sana itu adalah sebuah keta perjalanan menuju suatu tempat. Lucu ya? Oke, marketing point and financing. Marketing yang saat ini saya jalani adalah pasaran reseller yang tadi saya bilang. Saya dibanyakan reseller lalu belajar untuk pengatalan belajar. Karena belajar yang dilihat itu kosmetik dan baju-baju, maka tidak menarik. Lalu, topo online di dokteran teknik, penjualan langsung. Nah, seluruhnya ini dikumpulkan menumbang 100% dari 9 jutaan tersebut. Lalu, produk. Saya memilih diversifikasi produk reseller apa? Mungkin kedepannya, saya berencana ingin menambah paryak yang dibangkan wajib. Karena belum ada. Bu, kira-kira kalau pabrik, kalau pabrik memodal berapa? Mungkin kita mau investasi sama fasilitas. Ya. Bu, perlu memodal berapa? Baik. Kalau kita punya pabrik sendiri itu mungkin untuk awal kita diperlukan satu air. Diterlukan satu air? Ya. Karena, kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah mesin pemotong. Karena dia punya material itu lebar-lebar ya Pak. Harus dipotongkan. Itu yang mahalnya adalah tempat pemotongan dan peningkangan. Oke. Kita mengenang namanya kayak ini. Dari 900 tadi, kira-kira sampai 2000 itu sudah... Dapatnya berapa? 35%. 35%. Itu dari satu tapun ke satu tapun ya Pak. Ya. Berarti kalau memotongan di uangnya itu sudah... Peskulnya sudah di 900 sampai 1 M itu. Ya. Betul. Oke. Apakah sumber airnya sekarang belum memenuhi permintaan pasarnya? Pabrik yang memodal sekarang? Baik. Saat ini saya menggunakan dua pabrik. Dan saat ini lagi kekurangan material. Jadi sebetulnya sekarang itu seperti apa ya. Semua pabrik harus. Jadi kita harus selalu menutup buang ke pabrik. Itu di dahulu sana. Ya. Jadi dari kekurangan material. Saya punya budak sendiri. Saya punya budak sendiri. Pabrik. Kontrak. Pertanyaan saya, Bukan kamar material yang bisa dibikin. Memangnya kan sudah cukup. Kan itu modal. Memang sebetul kan. Saya punya Covid cuma 30% Pak. Jadi masih jauh. Ya. Tapi menurutku tak ada doangnya. Karena ini kan saya lihat di India sebetulnya. Konstrukturnya ada bang gula. Ya. Dan gua bisa langsung cari. Kau yang memiliki modal. Dengan proposal seperti ini. Sisi saya optimis. Modal ya. Ya. Saya sudah banyak ditawarkan. Cuma saat ini masih bisa handle. Untuk belum pabrik ya. Saat ini bisa handle. Bagian produsen. Bagian karyawan. Dan masih azaman itu. Sisa beberapa bulan. Karena. Untuk memitirkan pabrik. Bukan hanya saya sediakan waktu. Tapi bagaimana. Pejualan. Karena ketika tidak punya pabrik. Produksi akan meningkat. Eee. Pertanyaan. Pertanyaan. Oke. Ya maksudnya. Eee. Visi itu kan. Tidak panjang. Terus 10 tahun. Terus sebenarnya. 1-2 tahun ini kan. Sudah cukup untuk. Untuk memitirkan pabriknya. Betul pak. Eee. Jadi saya. Pertanyaan. 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 Tidak. Juga. Karena kalau tidak punya pabrik. Seperti itu. Kita. Pak Willem punya. Pak. Pak Willem maaf ya. Dan sekarang saya tidak ngomongin siapa-siapa. Tapi sekarang pak tanya. Dia bilang. Hei. Anda gak bilang saya. Gila. Kejualannya. Saya mengirim. Setia-setia. Jadi. Jadi. jadi saya punya barang karena dia ditawar-tawarin sehingga sekarang itu Mbak Jamur, kompetitor saya jadi kalau punya kita sendiri, artinya kita bisa profit tapi kalau saya makan ke orang sama mereka dengan pantu ke bisnis ke bisnis lain, Pak oke yang dimakan kan? serenity, Pak, katanya dalam prosesnya kalau ya, kalau makan, gue udah mau kesalahan gue di satu ternyata, kalau dia menjual hasil pemikiran ibu nah saya mau ditaruh di bagian ini, saya coba tanya soal pabriknya ibu soal punya pabrik sendiri saya gak merasa, saya rasa itu bagus, sudah banyak ngomongnya bagus, saya lebih ditaruh di sini tadi urgensinya itu sebenarnya bagusnya sebenarnya pabrik karena ibu sebentar bilang, oke ada pabrik, oke dia ada pabrik itu adalah 1M, bentuknya konsepnya sebenarnya sudah 1M sudah tanya yang mungkin keras, kenapa pabriknya gak di pilih? gak di artisinya, bisa langsung, langsung, langsung tercapai ibu baik saya terlukanlah di mana, Pak Ngar itu yang berkualitas di mana, saya mempunyai kita tidak hanya tempat tetapi di situ, akan banyak penjara-penjara yang kita terhadapi ketika kita operasional pabriknya kalau sekarang kan, saya ibarat itu beban prinsipenya adalah ke produsen saya beli, sudah jadi, ada apa-apa, saya tinggal lebar saat ini saya masih belum, apa sih, Ngar itu, masih tidak mau menanggung resiko kalau yang begitu, apa sih, banyak karena saya juga belajar karena saya merasa, untuk memiliki sebuah pabrik di penempat pembelajaran tidak hanya melihat konsep, tapi belajar lebih lanjut seperti apa, nanti akan ketemu baru, saya udah yakin at least saya tidak berapa tahun ke depan untuk belajar seperti ini, Pak Ngar itu, lebih lanjut iya, cukup berhasil iya, cukup berhasil iya, kalau tidak tahu, kutubadanku sorry, belum jadi masih di rumah anjir, ya iya, yang mahal iya, yang mahal maka kalau dilihat dari presentasi ibu, itu menarik banget aku ya ada sisi kunjuan dan lain-lain kemudian, yang tadi saya sampaikan juga bahwa setelah saya jujur, 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 jujur setelah saat ini diumurasi siap, dua atau tiga tahun yang ibu sampaikan baru dibutuhkan konflik dan ibu coba gandek, berubah investor tapi yang perlu untuk disiapkan untuk mendapatkan investor adalah pelaporan keuangan yang selalu tak mungkin siap itu sesuatu yang bisa masih ada waktu? sudah waktu habis baik terima kasih itu yang saya sampaikan lebih kurangnya mau dimakan semoga informasi yang sampaikan yang saya sampaikan adalah bermanfaat buat kita semua amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh